Hai Sobat Freaks Balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan Tetap jaga kesehatan ya teman-teman Karena kita sedang masuk ke pergantian musim Walaupun sebenarnya di tempat saya ini serasa gak punya kemarau kemarin Karena hujan terus-terusan Oke, di kesempatan kali ini juga sih masih membahas tentang anggur Yang berhubungan dengan pergantian musim Nah, ini khususnya untuk pemula nih Karena banyak di postingan grup Juga banyak juga di komentar Ataupun di Apa namanya Di wall pribadi Di komunitas Yang bilang bahwa Untuk menanam anggur diperlukan CH atau atap atau naungan Nah, sebenarnya itu perlu gak sih? Yuk, kita sama-sama bahas Pertama, banyak yang menyarankan Untuk pemula nih, banyak yang disarankan adalah menggunakan GH Karena kita khawatirkan adalah tanamannya Gampang terserang jamur Oke, sekarang kita bahas ya teman-teman Jamur itu adalah sejenis tanaman Yang berkembang pihakannya menggunakan spora Nah, spora ini Penyebarannya bisa melalui serangga dan bisa melalui angin Serta air hujan Air hujan itu bagaimana caranya? Bukan dibawa dari hujan Tapi dia terhempas di daun sini Kemudian seperti bedak dia terbang Karena saking ringannya Sporanya Dia mudah terbawa angin Jadi Jika dibilang menggunakan GH itu terbebas dari jamur Ya, saya bisa bilang Tidak 100% teman-teman Oke Itu ke satu Ya Jadi dengan potensi yang masih bisa terpapar Berarti sama aja Jika kita menggunakan tanpa GH pun Masih bisa berarti Karena sama-sama masih punya risiko paparan yang sama dengan jamur Solusi yang digunakan itu bukan menggunakan atap Tapi menggunakan obat jamur atau fungisida Ya Sudah jelas nih Pembahasan yang pertama Karena apa? Karena misalnya kita bangunkan Kanopi atau GH itu seperti itu Misalnya seperti gazebo itu Yang hanya atap Kanan kirinya itu masih memungkinkan ada angin lewat Jadi ada kemungkinan spora jamur itu datang Masih terbawa oleh angin Itu Itu satu Sudah terbahas ya Bahwa Jika ketakutannya hanya jamur Bahwa Ya kan Ketakutannya hanya jamur Kita bisa tidak menggunakan GH Tapi menggunakan adalah fungisida Yang kedua selanjutnya Menggunakan Menggunakan Apa namanya ya Menggunakan GH Itu melindungi bunga Agar jadi buah Karena takutkan jika kena air hujan Bunga itu gagal atau gosong Nah Ini kebetulan saya ada beberapa banyak bunga disini Yang saya biarkan terkena air hujan Ini bisa dilihat Bunganya jadi buah Ya Ini Atasnya kosong ya Tidak ada Atap atau naungan Itu bisa jadi buah Sebelah sana juga sama Ini bisa jadi buah Ini udah bakal buah Ini juga sama Disini juga sama Dia bakal buah semua Ya Jadi Pernyataan seperti itu Bisa dipatahkan Sebenarnya Yang jadi masalah rontok pada bunga Adalah bukan air hujan Melainkan kegagalan penyerbukan Itu yang menyebabkan gagal Jadi kalau teman-teman bisa menjaga nutrisinya Agar si serbuk sari itu bisa tetap masuk ke kepala putih Maka itu akan tetap jadi pembuahan teman-teman Tidak usah takut Yang perlu kita jaga adalah selanjutnya Tinggal nutrisinya saja Bisa dipatahkan Kalau kayak gitu Jadi teman-teman yang punya keterbatasan dana Tapi mau tetap menanam anggur Ya kan Apalagi untuk pemula Ya monggo silahkan Yuk sama-sama tanam Jadi tidak perlu khawatir memikirkan GH atau tidak Ya Nah tapi yang penting memang kita harus tetap memerlukan fungisida Oke Jadi sudah itu Sudah terjawab ya Perlu GH atau tidak Balik lagi ke diri sendiri Saya bukan bilang pakai GH itu tidak perlu Tapi balik lagi ke diri sendiri Jika tidak ada pun Kenapa harus dipaksa Tetap kok masih bisa kita tanam anggurnya Oke teman-teman Nah sekarang bagaimana perlakuannya Perlakuannya itu adalah kita memberikan fungisida Per berapa kali Nah fungisida itu ada dua ya teman-teman Ada dua kelompok Yang pertama itu adalah kontak Yang kedua adalah fungisida sistemik Jadi kalau fungisida sistemik itu masuk dulu ke dalam jaringan Baru kemudian dia bekerja Untuk membunuh si spora dari dalam Nah Fungisida ini berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuhnya Kekebalan tubuh si tanaman Tapi dia itu memerlukan waktu untuk bereaksi Sedangkan kalau fungisida kontak Itu bekerjanya langsung pada si spora jamur Ataupun pada bibit jamur yang sedang mau tumbuh Ya Ingat nih Ada dua kelas atau dua kelompok dari fungisida Sistemik dan kontak Jadi kalau sistemik adalah menjaga dari dalam Kalau si kontak itu membersihkan dari luar teman-teman Pantas peranannya bagaimana Nah jika teman-teman itu mau rutin menyemprot Fungisida baiknya adalah menggunakan sistemik Selama sedang tidak pembuahan Karena ketika sedang pembuahan Nanti takutnya dikhawatirkan residu dari si fungisida tersebut Masih ada di buah Nah Biasanya Fungisida sistemik ini akan masih tersimpan sekitar 3 bulan di dalam tanaman Menurut laporannya Jadi Baiknya jika memang masih dalam bentuk bakal bunga seperti ini Yang kemungkinan matangnya itu masih sekitar 3 bulan Jadi masih aman untuk disemprot Tapi setelah ini lebih besar dari itu Baiknya jangan Oke Baiknya kita gunakan yang kontak Nah Itu Nah Untuk yang serbiri kontak Terbiri kontak Fungisida yang kontak Itu mungkin akan Peparannya Atau residunya Masih tersimpan sekitar 1-2 bulan Jadi masih lebih aman teman-teman Ingat ya Teman-teman harus mencatat Waktu Mekar bunga Nah dari waktu makar bunga itu Teman-teman tinggal hitung Kalau memang sudah 2 bulan Dari makar bunga Baiknya tidak menggunakan Fungisida apapun Atau kalau enggak setidaknya Kita gunakan yang kontak Tapi Buah kita Kita Brongsong dulu Atau kita tutup dulu Biar aman Oke Teman-teman Itu aja Tips saya sedikit Tentang Perlukah memakai GH atau enggak Jadi buat teman-teman Yang baru mulai Mau menanam Yuk Barang-barang kita tanam Belajar sama-sama Tumbuh sama-sama Barang-barang kita